Kemarin, apa namanya umroh, bahwa jemaah sama anak-anak juga, seperti apa sih maksudnya? Aku cerita aja ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena kemarin diizinkan oleh Allah untuk berangkat umroh Memang setiap tahun itu saya punya tugas untuk membimbing jemaah umroh dan haji Makanya insya Allah kalau diizinkan sama Allah, tiap tahun itu memang ada jadwal untuk umroh dan haji insya Allah Nah, setiap tahun alhamdulillah, alhamdulillah ada travel persediaan Indonesia memberangkatkan sekitar 15 orang para guru-guru Quran Dari pesantren kami, pesantren Tafid Masukul Hufat Jadi saya gak hanya berangkat dengan keluarga komplit, tapi juga dengan guru-guru Quran setiap tahunnya Siapa aja yang berangkat kemarin itu ada ibu, alhamdulillah, alhamdulillah setelah kejadian yang luar biasa Masa kalau ibu sih mengatakan dirinya, ibu ini udah mati suri kata beliau ya Karena kata ibu, ibu ini udah ketemu sama orang tua, udah ketemu sama saudara-saudara yang udah gak ada gitu Karena ibu kan memang beliau itu kan gak bernafas 5 menit kan Dan jantungnya gak berdetak selama 5 menit dan udah dingin, udah pucat gitu Pada saat itu waktu di ICU selama 11 hari Jadi gak ada yang menyangka bahwa ibu bisa kembali sehat seperti sedia kalah dan bisa kembali umroh lagi gitu Alhamdulillah dokter menyatakan ibu sehat dan bisa melaksanakan umroh Jadi ibu kemarin berangkat umroh sama kita Kemudian tentu saja dengan anak-anak, 4 orang anak ini Saya bersyukur pada Allah mereka juga tiap tahun berangkat umroh, alhamdulillah Dan selama berada di kota Mekah memang tidak sekedar umroh Karena kami, khususnya saya punya tugas gitu ya, tugas untuk membersamai para jemaah setiap hari Jadi setiap hari itu saya punya tugas setelah selesai, ada asar sama kobla asar Sebelum asar sama setelah asar itu memang setiap hari itu mengisi pengajian atau mengisi ceramah Di Madinah itu di pelataran Masjid Nabawi Jadi biasanya dari trek-trek lain mereka udah tau tuh, oh mau kini adanya di pintu segini nih Nah mereka biasanya dateng gitu Tiap hari mengisi di Masjid Nabawi dan tiap hari juga mengisi di Mekah Di Mekah itu kita mengisinya di rooftop, tiap pada subuh kalau di Mekah Jadi saya punya tugas setiap hari membersamai para jemaah Berarti ini perdana juga, khususnya Sulaiman mungkin ya Umar? Sulaiman itu udah umroh yang keberapa kali ya? Sulaiman, oh ini Sulaiman yang kedua kali umroh Ini kan tapi makin ngerti ya Umar ya? Ya, Masya Allah, banyak kejadian ya Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah semakin besar Jadi sudah tidak sesulit dulu ketika berangkat umroh Alhamdulillah, dan anak-anak sudah semakin mengerti Jadi kalau misalnya saya mengajak ke Rauduh, nah disini ada makam Rasulullah, nah disini ada mimbarnya Rasulullah Jadi mereka mengerti ibadah yang mereka lakukan itu atau tempat yang mereka datangi itu ada cerita yang tersendiri gitu, ada kisah-kisahnya tersendiri Perjalanan saya akan menjelaskan, kita akan ke Bukit Uhud, kita akan ke pemakaman Baki, kita akan ke kubur Rasulullah, kita akan ke Rauduh Jadi saya jelasin, kita akan tawaf, nah tawaf itu maknanya seperti ini, nah kita akan pakai ikhram, ikhram itu pakai maknanya begini, kita akan sa'i, kita akan tahalul Jadi anak-anak ini kan umurnya sudah 6 tahun ya Ibrahim, 6 tahun, 8 tahun dan 9 tahun, jadi sudah harus mengerti tentang hal itu semua gitu Jadi ya Alhamdulillah, anak-anak juga ngerti, oh kalau misalnya sholat jenazah berarti pahalanya begini, oh qabliya ba'diyah ya harus dilakukan Dan anak-anak itu benar-benar mereka berburu pahala di Tanah Suci, jadi mereka bilang, umah kalau kita berbuat baik pahalanya banyak kan umah di Tanah Suci Iya banyak, akhirnya, Masya Allah ya, ini gak pernah dilakukan di rumah, jadi mereka selalu bilang, kalau saya lagi ke restoran, umah mereka berebut Umah, umah mau apa? Umah mau kerupuk, umah mau buah, umah mau nasi, umah apa lagi umah? Jadi saya tinggal duduk dengan tenang di restoran, gak ngapain-ngapain Mereka selalu bilang, umah mau air, umah, jadi mereka rebutan mau ngambilin makanan, Alhamdulillah Jadi saya bahagia dilayani oleh anak-anak itu gak pernah dilakukan di rumah ya, hanya di kota Mekah, Padinah saja Terus mereka memang senang berbagi, karena mereka bilang, oh udah buat pahala, jadi mereka memang selama di Tanah Suci itu Sering ngambilin air zam-zam, dibagiin ke jemaah-jemaah, kemudian mereka beli kurma, dibeliin sama neneknya, mereka bagiin ke jemaah Mereka beli permainan, mereka bagiin ke jemaah, gitu, jadi kebiasaan yang mereka lakukan selama di Tanah Suci itu adalah Tiap hari berbagi kurma, berbagi air, gitu, ya Alhamdulillah Kenapa mas, selain anak-anak semakin luar kejadian ibadah mereka sendiri, ada yang istimewa juga mas, cuma dari umat kemarin itu Apa ya, banyak, soalnya dua minggu ya, kita berada di sana, dan ya biasanya saya kan juga setelah ceramah kan ngajar ngaji tuh Bikin halakoh-halakoh lingkaran-lingkaran gitu kan, bisa anak-anak ngaji, biasanya juga anak-anak lain juga ngikut nimbrung gitu, anak-anak dari negara lain Alhamdulillahnya, Mariam sama Khadija ini kan udah lumayan bisa bahasa Arab gitu, jadi, itu juga yang penting Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan anak-anak ini, pun sekarang Alhamdulillah sih udah bisa menyuruh anak-anak saya Untuk nawar kek, karena mereka bisa bahasa Arab kan sih, Mariam ini udah bisa bahasa Arab Untuk nanya ke resepsionis gitu, untuk apapun yang berkaitan sama orang, tuh mereka udah berani dan mereka udah bisa gitu Jadi, mereka bisa bahasa Arab, anak-anak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, jadi, orang-orang yang gak bisa bahasa Inggris pun, Mariam juga bisa bahasa Arab Jadi, enak untuk minta tolong, bukan nyuruh ya, minta tolong gitu, enak untuk minta tolong ke anak-anak gitu Karena mereka udah bisa ngomong sendiri, udah bisa, apa, udah bisa nawar sendiri gitu, pakai bahasa Arab, Alhamdulillah Jadi, praktek bahasa Arab lebih banyak sih sebenarnya di sana Dan, Mariam Khadija ini kan karena sekolahnya di sekolah Arab, pakai bahasa sehari-hari, bahasa Amiyah juga Jadi, ketika di Mekah Madinah, mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar gitu Orang-orang yang pakai bahasa Amiyah, bahasa sehari-hari itu bisa gitu Termasuk kemarin ngajari-ngaji anak-anak Palestina ya, rumahnya? Iya, jadi, ngajar-ngaji anak-anak Palestina, Mariam juga ngajar-ngaji kepada anak-anak Palestina tersebut, ngobrol gitu Cuman, ya lucunya kadang-kadang, kalau lagi belanja kan, kadang-kadang, Mariam tuh suka bilang kan Kadang-kadang, saya juga ngobrol pakai bahasa Arab sama penjaganya Terus, Mariam juga ngomong pakai bahasa Arab Jadi, Mariam bilang, rumah nggak usah beli, itu mahal banget gitu Tapi, dia lupa pakai bahasa Arab, jadi orang itu ngerti juga gitu Jadi, kok kamu malah nyuri, kamu jangan belanja sih gitu Jadi, ya, saya udah mulai ngerasain dampaknya Kalau dulu kan anak-anak masih, belajar bahasa kan proses kan Teman-teman semua maksudnya Semakin sering dipakai, semakin sering ada komunikasi Atau ada partnernya, semakin lancar gitu Jadi, saya ngerasain anak-anak udah mulai bisa berkomunikasi di tahun ini sih Baru nyadar gitu, ternyata anak-anak bisa berkomunikasi seluas itu gitu Dengan orang-orang di sekitar Jadi, ya, Alhamdulillah Sama, selama di kota Mekah itu, tentu saja Karena anak-anak ini kan umrohnya pada masa mereka sudah masuk sekolah Dua minggu pula Jadi, begitu pulang ke Indonesia langsung ujian Jadi, selama di kota Mekah itu adalah les juga online sama gurunya Tugas saya adalah Dari semua anak-anak saya, yang paling agak sulit belajar adalah Khadijah Itu paling sulit belajar Kalau yang lain-lain aman lah, Alhamdulillah terkendali Kalau Khadijah, ketika dia online sama gurunya Saya duduk di bawah Kerjaan saya adalah menggerak-gerakkan kaki Khadijah Mengelap kakinya dengan tisu basah supaya nggak tidur Karena dia dikit-dikit begini Jadi, tugas saya adalah membasahkan kakinya Mencuci kakinya, menggerak-gerakkan kakinya Jadi, kalau andaikan ada CCTV gitu ya Saya ada di bawahnya Khadijah Selama satu jam mendampingi Khadijah Untuk menggerakkan kakinya supaya nggak tidur Jadi, setiap hari itu meluangkan waktu memang dua jam untuk anak-anak les Supaya ketika masuk sekolah mereka bisa langsung ikut ujian Itu yang lumayan, lumayan sih Lumayan menyita waktu dan kesabaran ya Karena entah kenapa, kalau belajar pasti gini dia tidur Dulu seru main, rame gitu Semangat Jadi, ya kalau ada CCTV itu kelihatan saya yang menggerak-gerakkan kakinya Dan tidak tidur gitu Iya, sekarang ketika melihat anak-anak khususnya Mariam ya Khadijah juga masih berproses Mariam sekarang sudah lebih luas dalam bahasa Arabnya Saya tanya sama Mariam, Mariam takut nggak pindah ke negara baru gitu Terus dia bilang, enggak sih, nggak takut Cuma sekarang ini karena mendekati bulan pindah Sayangnya jadi, apa ya, agak ciut gitu hatinya ya Ciut itu karena, aduh gitu ya Maksudnya, anak ada Sulaiman, ada Ibrahim ya Maksudnya masih, itulah masih, gimana nih, gimana nih gitu Cuma, ya insya Allah lah, insya Allah Mudah-mudahan Allah bantu semuanya Yang jelas sekarang, anak-anak masih terus belajar Karena katanya ujannya sih bulan Mei akhir ini Jadi, kita masih terus mempersiapkan anak-anak Jadi, teman-teman mohon doanya aja Kita nggak tahu, saya nggak tahu kedepannya gimana Tapi mohon doanya aja, semoga semuanya lancar lah Karena kan tujuannya emang bener-bener buat Belajar, buat menuntut ilmu Nanti setelah itu bisa balik ke Indonesia Dengan lebih berilmu lagi gitu Udah mudahannya, lebih bermanfaat lagi gitu Tadi, Umah, yang tadi Mariam kasih tahu Kalau itu bajunya mahal yang 20 juta itu nggak sih, Umah? Bukan ya? Apa? Yang tadi kan Mariam kasih tahu bahwa ini jangan beli, Umah Karena bajunya mahal itu yang dalam rupiahnya 20 juta, bener ya? Iya, kita kaget ya Banyak kejadian sih di Mekah tuh banyak kejadian Termasuk, saya nggak nyangka ya teman-teman semua Indonesia tuh kan, kalau kita tuh punya baju tuh bagus-bagus kan Dan harganya tuh terjangkau Tapi kalau di Mekah, Madinah kan modelnya itu-itu aja Tuh abaya-abaya lurus-lurus begitu kan Kemudian saya nggak nyangka kalau ternyata harganya tuh 20 juta rupiah Jadi saya cukup kaget kalau ada baju harganya segitu gitu Jadi, Kota Mariam, usah itu mahal banget Dan terus saya bilang, siapa juga yang mau beli ini mahal banget Nggak worth it gitu loh Harga 20 juta baju tuh buat saya Di Indonesia bisa dapat berapa lusin kali gitu Bajunya gitu Terus kalau ketika di Mekah, Madinah kemarin Kita juga coba untuk naik skuter Jadi umroh itu, anak-anak coba semuanya Kita umroh tuh tiga kali Jadi umroh jalan kaki Umroh naik kursi roda Anak-anak nih maksudnya Sama umroh naik skuter Nah, giliran udah naik skuter Keterusan mereka mau naik skuter Terus saya bilang, ini skuter nih pahalanya nih Nggak sebanyak jalan kaki, kita harus jalan kaki lagi Ini butuh naik skuter aja umat gitu Jadi pertama, sengaja saya ajak anak-anak Umroh jalan kaki Jadi mereka ngerasain Tapi mereka bilang Soalnya kalau Soalnya kalau umroh katanya Terus dia bilang Orang-orang keteknya kan begitu Bawa ketek umroh Jadi mereka bilang Bawa ketek umroh Mereka bilang gitu Kata mereka gitu ya Cuman saya bilang Emang begitu nak Orang-orang kan emang Emang gede-gede Mereka kan kecil-kecil gitu Iya umroh Bawa ketek umroh gitu lah Tapi saya bilang Ya itu bagian proses ibadah yang harus dijalani gitu Terus Abis itu Anak-anak ngerasain naik kursi roda Naik kursi roda Terus abis itu anak-anak ngerasain Yang namanya naik skuter Jadi sekarang kalau teman-teman mau umroh tuh Pilihannya ada tiga cara ya Teman-teman bisa jalan kaki Tentu kalau bagi saya paling nikmat tuh jalan kaki ya teman-teman semua Karena kita bisa menikmati berdoa ketika jalan kaki Kita bisa menikmati setiap langkah hati kita itu Dengan bermunajat kepada Allah gitu Tapi memang anak-anak lebih seneng katanya naik skuter gitu Ya kita ingin cobain semuanya sih Tapi memang kita kasih penjelasan gitu Bahwa tentu lebih baik Kalau misalnya anak-anak kuat Kita jalan kaki gitu Jadi alhamdulillah mereka Mereka Saya juga ingatkan pada mereka bahwa Harus banyak bersyukur Karena gak semua orang bisa ke tanah suci gitu Sementara anak-anak ini udah berkali-kali ke tanah suci Kemudian anak-anak juga lihat kan Saya kan ketika berada di kota makam Madina itu Bukan hanya sekedar umroh Tapi kan juga berdakwah gitu Punya tugas dakwah gitu Jadi saya juga ajarkan pada anak-anak Dan setiap kali dakwah kan anak-anak lihat dan dengar Saya katakan pada anak-anak Anak-anak yang mau jadi pendakwah satu hari nanti Lihat umrah cara dakwahnya nanti harus lebih baik daripada ini gitu Jadi anak-anak melihat gitu Anak-anak tahu oh gini loh caranya dakwah kayak gitu Gitu sih Ada lagi soal umroh? Ini ada gak sih planning sama Mbak Cindy atau Iya, insya Allah Kalau Allah izinkan Memang kan saya punya tugas ya Tiap tahun itu mendampingi jamaah haji gitu Sehingga di tahun ini insya Allah Pada tanggal 12 Juni Sampai saya pulang nanti 7 Juli insya Allah Saya, Cindy, dan Rizis kita akan berangkat haji insya Allah Teman-teman mohon doanya Supaya Allah mudahkan gak ada halangan apapun Allah panggil kami Memang tahun ini kami berencana untuk berangkat haji bertiga Insya Allah Berarti sudah ada persiapankah dari umrah dan adik-adik sendiri? Kalau untuk persiapan Biasanya sih adik-adik akan bilang Udah lah orang terhajinya sama Mboki Pasti langsung dijelasin sama Mboki gitu Kalau disuruh ikut main asik mereka bilang Kan juga dijelasin sama Mboki di samping kita kan Mboki gitu Jadi Jadi ya Ya mereka ngerasa punya private Private yang ngedampingin mereka kali ya Jadi ya Ya kalau persiapan gak ada persiapan yang berarti sih Hanya saja memang Kalau haji itu kan persiapannya apa ya Selain persiapan keuangan tentu saja kan Kedua kan persiapan fisik Fisik karena lama Haji itu capek loh teman-teman semua Jauh jalannya Berkilometer gitu ya Tapi saya pikir adik-adik saya gak ada masalah dengan itu Apalagi riches memang dia atlet Suka olahraga Gak capek disuruh jalan berkilometer juga Sama paling persiapan ilmu Persiapan ruhnya Kalau persiapan ilmu itu Untuk adik-adik sih saya bisa langsung Karena kita sekamar juga kan Jadi sehari Jadi kita tuh setiap hari sekamar bertiga Hampir sebulan mungkin Jadi adik-adik pasti Kayak umur kemarin banyak nanyanya Ya di kamar gitu Mereka ini berarti haji yang Keberapa untuk rumah dan adik-adik mungkin Kalau untuk Richie sama sini ini haji yang pertama Kalau untuk saya ini haji yang ketiga insyaallah Amin 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 Dah